Sebuah video memperlihatkan kondisi mobil pasca terjadi insiden di jalan, namun kondisi itu sangat tak lazim pada umumnya. Pasalnya dalam video itu terlihat ikan-ikan yang sedang berenang berada di dalam mobil tersebut. Bahkan mobil tersebut disebut mirip dengan kolam ikan. Video itu diunggah oleh akun TikTok Adno Frianto dan menjadi viral di media sosial. Dalam videonya berdurasi sebelah setidak itu menunjukkan bagian dalam mobil yang penuh dengan ikan hidup seperti kolam. Pengguna diketahui bernama Nofrianto saat dikonfirmasi oleh trifunvideo.com pada Jumat, 7 Januari 2022, dia membenarkan kejadian di videonya itu. Ia menginformasikan jika saat itu dirinya hendak mengantarkan bibit ikan yang dipesan oleh pelangganya. Namun plastik packing yang berisi bibit ikan tersebut pecah. Sehingga bibit ikan-ikan tersebut mengisi seluruh bagian bawah mobil miliknya. Kejadian terjadi di sekitar tol Pekanbaru Dumai KM4 pada Desember 2021 lalu. Nofri mengaku saat itu dirinya panik dan takut, sehingga ia langsung mematikan mesin mobilnya. Namun tak berapa lama, ia pun dibantu oleh petugas tol untuk membersihkan ikan-ikan tersebut dari mobilnya. Ia juga menerangkan bahwa kondisi mobilnya aman, namun beberapa bibit ikan miliknya harus mati. Video miliknya pun banjir respon dari Natizet. Bahkan banyak yang menilai jika Nofri merupakan sang penyayang hewan, khususnya ikan. Hingga ikan-ikan miliknya sampai diajak jalan-jalan bersama dengan dirinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!